Bab, keseratus sembilan, malam panjang. Mau mandi lagi? Tanya Reno saat mereka baru tiba di kamar hotel. Di atas ranjang mereka dihias sedemikian rupa dengan kelopak mawar bertaburan pada alasnya. Suasana kamar tampak bersih, rapi, dan wangi yang membuat Reno jadi bersemangat ingin melalui malam yang panjang bersama Sialin. Mas, tolong tarik kriselesting gaunya. Ya, tanganku gak nyampai, ucap Sialin. Reno tersenyum tipis penuh arti sembari mendekati istrinya itu. Sretit, Reno menarik kriselesting gaun pengantin yang Sialin kenakan hingga gaun itu menggantung di pinggul istrinya itu. State, eh? Mas, kenapa? Belum sempat Sialin protes karena Reno melepaskan penyangga dadanya. Kini Reno malah langsung mengakses leher jenjangnya sembari meremas lembut kedua aset berharganya. Mas menginginkanmu, sayang. Bisik Reno dengan suara sensualnya. Deg. 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 Jantung Sialin berdegup dengan kencang. Reno membalikan tubuh Sialin hingga mereka berhadapan. Lagi-lagi Reno merasa takjub saat melihat kedua aset besar yang tinggi menjulang milik istrinya itu. Reno bergegas melabuhkan ciuman di bibir Sialin sembari dirinya melepaskan kancing baju yang dia kenakan secara terkisah-kisah. Grep. Reno mengangkat tubuh Jailin dan membaringkannya di atas tempat tidur. Reno melepas celana yang dia kenakan hingga terpampang nyatalah benda kebanggaannya. Glek. Sialin menelan ludahnya saat melihat ukuran kejantanan Reno yang melebihi standar itu. Reno tersenyum saat melihat wajah panik Sialin. Pria itu tidak membiarkan Sialin berpikir yang tidak-tidak. Dia kembali mencumbu istrinya itu. Ah, mas. Sialin meremas lembut rambut Reno saat pria itu melumat habis puncak dadanya. Aliran darahnya berdesir saat Reno mempermainkan kedua asetnya sedemikian rupa. Sialin hanya bisa memberikan rintihan-rintihan kecil karena dia masih malu untuk mengekspresikan rasa nikmat yang dia rasakan saat ini. Cumbuan Reno makin lama makin merambat ke daerah pusat inti milik Sialin. Wanita berkulit kuning langsat itu hanya bisa bergelinjang hebat sembari menggigit kecil bibirnya. Keluarkan saja suaramu sayang. Jangan ditahan. Tidak akan ada yang mendengar selain kita berdua. Karena kamar ini kedap suara. Ucap Reno lirih. Reno kembali membenamkan wajahnya di liang basah milik istrinya yang sudah polos itu. Oh, mas. Sesti. Emtet. Ah. Ah. Sialin menekan kepala Reno semakin dalam saat dia merasakan gelombang dahsyat menghantam pertahanannya. Hah. 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 Reno tersenyum saat melihat nafas Sialin tersenggal-senggal. Sementara istrinya itu jadi tersipu malu. Ini belum berakhir sayang. Mas akan segera memasukimu. Bisik Reno yang membuat wajah Sialin bersemu merah. Epi, apa itu akan muat? Tanya Sialin gugup. Tentu saja. Milik kalian itu sudah diciptakan sesuai kebutuhan dan juga fungsinya. Kamu tidak perlu khawatir benda sebesar ini justru idaman semua wanita. Kamu pasti akan ketagihan nantinya. Jawab Reno. Apaan sih, mas? Ucap Sialin sembari memalingkan wajahnya karena malu. Mas suka melihat wajahmu yang merona. Kamu terlihat sangat cantik, sayang. Bisik Reno yang membuat Sialin kembali tersipu. Reno dan Sialin kembali bercumbu mesra. Hingga sampailah pada saat Reno ingin melakukan penetrasi. Istrinya itu mendadak tegang. Relax, baby. Jangan tegang agar tidak terlalu sakit. Ucap Reno. Apa itu sangat menyakitkan? Tanya Sialin. Sedikit. Awalnya saja. Aku jamin setelah itu hanya ada rasa nikmat yang akan aku berikan padamu. Jawab Reno. Aku takut, mas. Aku belum siap. Ujar Sialin yang membuat Reno bangkit dari atas tuh istrinya itu. Tidurlah. Ucap Reno sembari bangkit dari tempat tidur dan masuk ke dalam kamar mandi. Eh? Sepertinya mas Reno sangat kecewa. Ini adalah malam pertama yang sangat dia nantikan. Kenapa aku jadi egois? Bisa-bisanya aku minta berhenti saat gerahnya sudah berada di puncak. Apa yang aku takutkan? Lambat laun semuanya pasti akan terjadi. Kumam Sialin. Sialin memutuskan menyusul Reno ke dalam kamar mandi. Reno tampak menyeram tubuhnya dengan air dingin di bawah shower. Pria itu sama sekali tidak menyadari Sialin masuk ke dalam kamar mandi karena pria itu memejamkan matanya. Grab. Sialin memeluk Reno dari belakang yang membuat pria itu jadi terkejut. Sayang, kenapa kamu di sini? Tidurlah. Ucap Reno. Maaf ya mas. Mas pasti sangat kecewa dengan sikapku. Ucap Sialin. Tidak sama sekali. Mas mengerti kamu pasti belum siap karena ini pengalaman pertama bagimu. Tidak apa lain kali saja kita lakukan. Ujar Reno. Tidak mau. Aku maunya sekarang. Aku takut tapi juga penasaran. Kata almarhum Rani malam pertama itu sakit-sakit enak. Aku jadi penasaran sekarang. Kenapa rasa sakit bisa berubah jadi enak? Ucap Sialin yang membuat Reno jadi terkegah. Apa kamu sungguh-sungguh penasaran? Tanya Reno. Lebih dari itu karena kita sedang dikejar target sekarang. Jawab Sialin. Target? Ya, target punya anak banyak. Soalnya suamiku sudah tuir. Jawab Sia. Kamu ini bermulut tajam sama seperti kakakmu. Usia boleh tua tapi urusan ranjang tidak kalah dengan perjaga usia 20 tahun. Ucap Reno. Kalau ngomong memang mudah tuan Reno. Tapi pada kenyataannya bisa jadi kamu itu penganut Peltu. Ucap Sialin. Peltu? Apa itu? Tanya Reno. Baru nempel sudah metu. Jawab Sialin sembari tertawa keras. Siapa yang mengajarimu istilah mesum seperti itu? Tanya Reno. Rani? Jawab Sialin terkegah. Sekarang aku akan buktikan kalau masih itu Peltu atau tidak. Ucap Reno yang membuat Sialin gugup setengah mati. Reno kembali mengangkat tubuh Sialin dan membaringkannya di atas tempat tidur. Mereka kembali bercumbu mesra bahkan kali ini lebih menggebu dari sebelumnya. Reno tidak akan membiarkan Sialin mengeluh ataupun lolos lagi kali ini. Apa kamu sudah siap, baby? Bisik Reno yang dijawab anggukan kepala oleh Sialin. Reno mulai melakukan penetrasi yang membuat Sialin memejamkan mata, menikmati rasa sakit saat kejantanan suaminya itu menembus pertahanan pertamanya. Sest. Sialin mendesis saat benda tangguh itu menyeruak membelah pertahanannya. Perlahan Reno menekan miliknya semakin dalam, hingga sampai dirinya menemukan hambatan yang dia yakini itu selapu darah milik istrinya. Oh, oh, sakit mas. Sialin meringis kesakitan saat Reno mulai masuk semakin jauh. Tahan ya sayang. Setelah rasa sakit ini, gak akan sakit lagi. Bisik Reno. M. Sialin menganggukan kepalanya. Dengan sekali sentakan kuat, Reno berhasil menembus mahkota berharga milik Sialin. Ah eh, sakit. Jerit Sialin saat benda tumpul suaminya meruak ke dalam liang basah miliknya. Hicks, sakit mas. Maaf. Ucap Reno sembari menghapus air mata istrinya itu. Apa kamu mau berhenti sekarang? Kita bisa melanjutkannya di lain waktu. Tanya Reno. Enak aja. Perjuanganku sudah sejauh ini, tapi mas mau berhenti di sini saja. Jadi mana yang dibilang enak sama si Rani? Ini mah sakitnya doang. Ucap Sialin yang membuat Reno jadi tertawa keras. Jadi pengen yang enak juga? Tanya Reno sembari mulai menggoyangkan pinggulnya. Iya. Emfet. Sialin mulai beraksi saat Reno mulai menggoyang pinggulnya perlahan. Reno tersenyum saat melihat ekspresi wajah Sialin sudah berubah-ubah. Enak. Bisik Reno. M. Sialin menganggukkan kepalanya sembari tersenyum tersipu. Inilah yang dinamakan sakit-sakit enak yang membuatmu penasaran itu. Apa kamu mau yang lebih enak lagi? Tanya Reno. M. Gunakan seluruh keahlianmu dan pengalamanmu. Jangan kecewakan aku. Ucap Sialin. Sesuai permintaanmu. Bahkan saat kamu minta ampun agar aku berhenti, aku tidak akan menurutimu. Ucap Reno. Reno semakin menaikkan tempo gerakannya hingga Sialin mulai mengekspresikan apa yang dia rasakan saat ini. Jangan ditahan suaramu sayang. Suaramu terdengar seksi dan menggerahkan. Berteriaklah jika ingin berteriak, itu akan membuatku bertambah semangat. Ucap Reno di selah-selah hujamannya. Oh, baby, ini sangat luar biasa. Bisik Reno. Cup. Cup. Reno dan Sialin kembali berjumbu mesra di selah-selah hujaman manis yang Reno berikan. Reno membuat tubuhnya lebih tegak dengan menjadikan kedua aset Sialin sebagai tumpuan. Gerakan pinggulnya semakin dia percepat hingga suara Sialin jadi melengking-lengking. Ah, mas, aku mau pipipis. Keluarkan saja, sayang. Bisik Reno. Ampefet. Ah. Kepala Sialin terdorong jauh hingga jauh saat dirinya mendapatkan pelepasan untuk yang kedua kalinya. Reno memejamkan matanya saat miliknya terasa dicengkram kuat saat milik Sialin bergedut. Sungguh baru pertama kali Reno merasakan rasa nikmat yang berbeda meski dirinya sudah banyak mencicipi banyak wanita sebelumnya. Grab. Reno menarik tangan Sialin dan membawa istrinya itu duduk di pangkuannya. Pria itu seolah tidak ingin memberikan kesempatan pada Sialin untuk beristirahat. Reno kembali menggoyang Sialin dengan posisi itu sembari mengakses puncak dada Sialin secara bergantian. Tentu saja gairah Sialin kembali bangkit dengan cepat. Suara Sialin kembali mendesah seperti alunan biola di telinga Reno hingga pria itu tambah bersemangat untuk berpacu. Reno tersenyum bangga saat kulit putih istrinya itu sudah dipenuhi tanda merah hasil karyanya. Oh, mas, aku mau. Sialin tak kuasa meneruskan kata-katanya karena sesuatu yang mendesak lebih cepat dulu keluar daripada ungkapan kata-katanya. Nikmat! Bisik Reno yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Sialin. Berukuk! Reno menjatuhkan diri terlentang tanpa mencabut kepemilikannya dalam liang basah istrinya. Pergoyanglah, baby! Buat mas senang! Ucap Reno dengan tangan meremas lembut kedua semangka favoritinya. Buah bantu aku, mas! Aku tidak mengerti caranya. Ucap Sialin. Mulailah angkat pinggulmu dan menghentakannya ke bawah. Bergeraklah sesuai kenyamananmu hingga kamu pun ikut senang. Ujar Reno. Sialin menuruti ucapan suaminya. Meski posisi itu membuatnya malu, tapi dia tidak ingin mengecewakan Reno. Dia ingin menyenangkan suaminya semampu yang dia bisa. Dan sepertinya dia berhasil karena mata Reno mulai terpejam saat Sialin mulai menggerakkan pinggulnya. Lebih cepat, baby! Ah! Ya begitu? Reno meracau. Kamu sangat pintar, sayang. Ayo lebih cepat lagi, sayang. Oh! Ah! Mas! Reno yang merasa miliknya akan segera keluar. Dia segera mengganti posisi yang akan membuat kecebongnya itu bisa berenang lebih cepat dan jauh. Ah! Mas! Sialin mengerang. Saat Reno menghujamnya semakin cepat dan dalam. Suara kulit mereka yang beradu, suara mereka yang saling bersahutan memecah keheningan kamar itu. Hingga saat Reno sudah sampai pada puncaknya, dia menekan dalam miliknya jauh ke dalam lorong yang gelap dan lembab. Ah! Mas! Sialin yang mendapat pelepasan bersamaan, suaranya seperti ringkikan kuda. Hush! 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 Suara nafas mereka memburu satu sama lain. Reno perlahan mencabut kepemilikannya dan ambruk di samping Sialin. Oh! God! Ini sangat luar biasa, sayang. Mas sangat puas! Ucap Reno di sela nafasnya yang memburu. Apa kamu juga puas? Tanya Reno. Ya mas, aku sangat lelah. Kita tidur sekarang ya. Ucap Sialin. Nomor baby. Sudah mas bilang, mas gak akan membiarkan kamu tidur malam ini. Ini adalah malam pertama kita. Kita harus menghabiskan malam ini dengan bercinta sepuasnya. Ucapan Reno membuat mata Sialin terbelalak. Pasalnya dia merasa miliknya masih terasa nyari dan kebas. Mas, tapi mas, aku capek dan masih sakit juga. Ucap Sialin. One more please. Ucap Reno dengan wajah memelas. Sialin menganggukan kepalanya sembari tersenyum. Tidak butuh waktu lama, Reno kembali mengungkung dirinya dan pertempuran sengit itu kembali terjadi. Sialin yang semula menolak jadi benar-benar ketagihan. Dan mereka pun akhirnya melakukan itu lagi dan lagi. Ada apa? Tanya Reiki di seberang telpon. Tuan. Saya sudah menelpon berkali-kali di nomor kontak nona Sialin dan Tuan Reno. Tapi mereka tidak mengangkatnya. Ucap Udin. Apa kamu sudah mengetuk pintu kamarnya? Tanya Reiki. Sudah. Aku sudah menanyakan pada resepsionis nomor kamarnya. Tapi mereka tidak membukakan pintu. Jawab Udin. Titipkan saja pakaiannya sama resepsionis. Biar mereka ambil sendiri nanti. Ucap Reiki. Baik Tuan. Jawab Udin. Reiki mengakhiri panggilan itu sembari menggerutu. Dasar perjaka tua. Sudah tahu barang enak, pasti dia menggempur Sialin habis-habisan. Dasar perjakan tua menyebalkan. Gerutu Reiki. Ada apa? Kenapa kamu ngomel-ngomel sambil turun tangga begitu? Tanya Zakir. Itu si Sontoloyo. Bilangnya mau minta diantar baju ganti. Si Udin sudah capek-capek ke sana, tapi ditelepon gak diangkat, diketuk pintu gak dibukain juga. Jawab Reiki. Itu namanya malang nasib. Lagian kamu kan tahu semalam adalah malam pertamanya. Pastilah mereka main sampai puas. Seperti kamu gak pernah mengalaminya saja. Ucap Zakir. Tapi perasaan aku gak selebai itu. Ucap Reiki. Bukan lebai, tapi karena gak ada yang berani mengganggu singa sedang kawin. Ucap Zakir yang disambut tawa semua orang. Sementara itu, di tempat berbeda, Sialin bangun lebih dulu saat waktu sudah menunjukkan pukul satu siang. Tubuhnya merasa sakit, terutama daerah pangkal pahanya. Semalam Mas Reno seperti orang kesurupan. Badanku rasanya remuk semua. Gumam Sialin. Sialin mencoba bangkit hingga tempat tidur sedikit bergelobang. Reno perlahan membuka matanya dan melihat Sialin berjalan tertati masuk ke dalam kamar mandi. Pria itu tersenyum saat melihat noda darah di atas tempat tidur. Pria 31 tahun itu merasa sangat bangga dan bahagia. Karena dia orang yang pertama kali mendapatkan mahkota berharga milik istrinya itu. Grab. Reno memeluk tubuh Sialin yang tengah dikuyur air shower. Apa masih sangat sakit? Bisik Reno. Iya Mas. Sepertinya bengkak. Jawab Sialin. Maaf. Mas lepas kendali tadi malam. Tapi jujur saja semalam adalah malam terindah buat Mas. Ucap Reno. Tidak apa-apa Mas. Itu juga sudah jadi kewajibanku bukan? Tanya Sialin. Biar aku isi bathtub dengan air hangat. Kita harus berendam air hangat agar tubuh kita kembali rileks. Ucap Reno sembari berjalan ke arah bathtub dan mengisinya dengan air hangat. Sekarang jam berapa Mas? Tanya Sialin. Jam 1 lewat. Jawab Reno. Epi apa? Astaga mengudin pasti capa menghubungi kita. Ucap Sialin. Biar nanti kita tanyakan pada resepsionis. Sekarang masuklah ke dalam sini agar tubuhmu rileks. Ucap Reno. Sialin menuruti ucapan suaminya. Kedua sejuli itu berendam air hangat dan sesekali sembari bercumbu mesra. Bapak ke seratus sepuluh singgiran maut. Kenapa jadi kayak orang habis sunatan begini? Kumam Sialin. Kamu sendiri yang membuatnya begitu. Padahal kan bisa jalan biasa aja. Ucap Reno dengan jahil. Kok Mas nyalahin aku? Siapa yang sudah membuat aku jadi begini? Mas gak tahu aja rasanya seperti apa. Selain sakit seperti ada yang ganjel di bawah sana. Kalau gitu Mas gak usah dapat jatah selama sepuluh tahun. Ucap Sialin sembari mengerucutkan bibirnya. Ya jangan dong sayang. Jangankan sepuluh tahun sekarang aja udah berpikir kesana akunya. Ucap Reno. Dasar mesum. Ucap Sialin yang membuat Reno jadi terkegah. Sekarang kamu tunggu di kamar ya. Tadi resepsionisnya sudah mas telpon. Katanya baju kita dititip mengudin sama mereka. Ujar Reno. Jangan lama Mas. Kita mau makan aku sudah sangat lapar. Ucap Sialin. Ya Mas janji gak akan lama. Jawab Reno. Sialin mematuh dirinya dicermin dengan menggunakan baju kimono dari hotel. Astaga banyak sekali cupang yang dibuat Mas Reno. Kumam Sialin. Ini mah kalau masuk hutan digerah saudaranya makan tutul. Kumam Sialin. Namun sejenak kemudian Sialin mengembangkan senyumnya saat mengingat malam pertamanya tadi malam. Malam pertama yang sangat berkesan dan memabukan. Tidak berapa lama kemudian Reno kembali dengan membawa satu tas berukuran sedang yang berisi pakaiannya dan juga pakaian Sialin. Cepatlah berpakaian. Habis itu kita check out. Ucap Reno. Mas kita nanti ke restoran seafood ya. Sumpah aku lapar banget sekarang. Ucap Sialin. Ya baiklah. Jawab Reno. Reno dan Sialin bergegas berganti pakaian. Setelah itu mereka melakukan check out dan mencari restoran yang Sialin inginkan. Kita ke tempat restoran seafood langganan kami saja. Dulu kami berempat sering nongkrong di sana. Ucap Reno. Perserah saja yang penting makan. Aku sudah kelaparan ini. Ujar Sialin. Reno mempercepat laju mobilnya. Dia merasa sedikit bersalah karena membuat Sialin berada di posisi kelaparan seperti sekarang ini. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di sebuah restoran seafood yang menjadi langganan Reno dan teman-temannya. Jadi kalian sering makan di sini? Tanya Sialin yang matanya berpedar ke sana kemari. Ya, sudah lama kami tidak pernah ngumpul seperti dulu. Jawab Reno. Reno mencari tempat duduk di arah pinggir. Di dekat kaca bening agar bisa melihat ke arah pemandangan luar. Sayang, apa kalau besok aku mengajakmu pindah ke rumah baru, kamu akan keberatan? Tanya Reno. Rumah baru? Tanya Sialin. Rumah yang aku beli tepat di sebelah rumah Rio. Rumah itu aku persiapkan memang untuk istriku setelah menikah. Lagi pula dekat dengan Reno dan Nur. Kamu jadi punya temannya nanti? Jawab Reno. Aku mau, mas. Tapi apa tidak sebaiknya kita tinggal di rumah ibu dulu, mas? Kan gak enak kalau kita langsung pindah secepat itu. Tanya Sialin. Benar juga. Mas ikut saja kalau kamu memang tidak keberatan. Ibu pasti senang. Ucap Reno. Kenapa aku harus keberatan? Kalau ibu dan Dino tinggal satu atap dengan kita selamanya, aku juga tidak akan keberatan. Ucap Sialin. B benarkah? Tanya Reno terharu. Iya. Memangnya kenapa sih, mas? Ibu itu juga ibuku. Dia bebas mau milih mau tinggal sama siapa. Aku sama sekali tidak keberatan kalau ibu mau tinggal sana kita. Ucap Sialin. Makasih ya, sayang. Aku memang tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menjadikanmu sebagai istriku. Ucap Reno. Sama-sama, mas. Aku ingin kamu dan aku sama-sama mengagap keluargaku dan keluargamu adalah keluarga yang penting. Jangan ada perbedaan di antara keduanya agar tidak berat sebelah. Kamu ngertikan maksud aku, mas? Tanya Sialin. Aku mengerti, sayang. Ucap Reno. Tidak berapa lama kemudian makanan yang mereka pesan dihantarkan ke ruangan mereka. Mereka pun makan dengan sangat lahap karena mereka sudah sangat lapar. Sayang pelan-pelan makannya, nanti kamu tersedak. Ucap Reno. Aku lapar banget, mas. Rasanya aku sudah tiga hari gak makan. Tenagaku habis terkuras karena ada seseorang yang memperlakukan aku seperti kuda. Sindiran Sialin membuat Reno tergagah. Mau bagaimana lagi? Kudanya sangat hot jadi membuat mas sangat tidak tahan. Ucap Reno. Ku, bilang aja mesum. Ucap Sialin yang lagi-lagi membuat Reno tergagah. Hari ini apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Reno. Mas bantu aku paking barang saja. Jawab Sialin. Kalau kita mau tinggal di rumah ibu sementara waktu, sebaiknya tidak usah bawa barang banyak-banyak. Cukup baju seadanya saja. Nanti repot kalau bulat-balik mau pindahan. Ucap Reno. Benar juga. Ya sudah aku menurut saja apa kata mas. Ucap Sialin. Apa kamu tidak ingin kita berbulan madu? Tanya Reno. Emang kita mau bulan madu kemana mas? Tanya Sialin. Kemana saja yang kamu mau? Jawab Reno. Gak usah lah mas. Mau dimanapun tempatnya sama aja. Jangan buang-buang duit. Mas itu sudah banyak habis duit gara-gara acara pernikahan kita. Mending wanya kita tabung untuk masa depan kita dan anak anal kelak. Ucap Sialin. Dewasa banget sih. Makin cinta lo aku sama kamu. Ucap Reno sembari menarik hidung mancung istrinya. Iya dong. Jawab Sialin. Setelah makan siang romantis itu berlalu, Reno dan Sialin memutuskan pulang ke rumah. Saat sampai di sana ternyata semua orang sedang berbincang di ruang tamu. Ini koper siapa? Tanya Sialin sembari menghampiri kedua orang tuanya. Zakir dan Kanza akan pulang ke Malaysia. Jawab Lieni. Lah kok cepat sekali? Tanya Sialin. Kasian Fatima mengasuh bayi sendirian. Dia pasti kerepotan saat butuh barang dari luar. Jawab Zakir. Reki mana? Tanya Reno. Ada di jalan. Dia mau ngantar Zakir ke bandara. Jawab Sudibyo. Kalau begitu biar aku saja yang mengantar Zakir. Agar. Ucapan Reno terhenti saat melihat kedatangan Reki di depan pintu. Apa kamu benar tidak sibuk, Rek? Kalau sibuk biar Reno saja yang mengantarku. Tanya Zakir. Reki melirik ke arah Sialin. Sesuai perkiraannya, Reno pasti menggempur habis Sialin. Pasalnya Sialin kesulitan menyemunyikan tanda merah di lehernya. Sialin, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Reki. Aku baik-baik saja kok. Memangnya ada apa? Kok 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 tiba-tiba nanya gitu? Tanya Sian. Aku takut tubuhmu kena alergi. Soalnya banyak tanda merah di lehermu. Kalau itu bukan karena alergi makanan, apakah kamu baru saja digigit anjing? Tanya Reki yang membuat mata semua orang terbelalak mendengar ucapan Reki. Tentu saja meski tidak dijelaskan mereka semua tahu kalau tanda merah itu adalah bekas percintaan Sialin dan juga Reno. Dan mereka paham kalau Reki bermaksud menyindir pasangan suami istri itu. Koko jangan mulai lagi. Koko membuat mereka malu. Ucap Anissa setengah berbisik. Reki jadi terdiam sementara Sialin dan Reno jadi tersipu malu. Sepertinya Reki belum 100% rela melepas Sialin menjadi istriku. Tapi itu tidak apa karena aku tahu Sialin adalah adik kesayangannya. Batin Reno. Ya sudah apa mau ke bandara sekarang? Aku akan ikut mengantar. Ucap Reno. Ayo, aku sudah siap. Ucap Zakir. Lu kan Zanya mana? Tanya Anissa. Oh iya hampir saja anakku ketinggalan. Ucap Zakir sembari tergagah. Sebentar. Biar aku yang memanggilnya. Dia pasti di kamar anak-anak. Ujar Sialin. Sialin kemudian naik ke atas untuk memanggilkan Zah. Dan benar saja ada gadis kecil itu di sana. Namun ada hal menarik yang Sialin tangkap di sana. Di sana tidak hanya ada Kanza, Aisyah, Alesha, dan Amira saja. Tapi juga ada Rifki yang sibuk main ponsel sembari telinga mendengarkan perbincangan para bocah gadis kecil itu. Hanza sayang. Ayahmu sudah memanggil. Kalian harus kembali, Leymel Aisyah. Ucap Sialin. Rifki menghentikan gerakan tangannya dan menoleh ke arah Kanza. Ya, kamu sudah mau pulang. Kamu kapan ke sini lagi? Tanya Alesha. Iya kan, Zah? Bilang sama ayahmu sering-sering ke sini agar kita bisa main boneka lagi. Timpal Aisyah. Tak tahu. Nanti saya cakap. Jawab Kanza. Kita pasti merindukan kamu, Hanza. Ucap Alesha sembari memelukkan Zah. Aisyah dan Amira jadi ikut memeluk gadis kecil itu. Sementara Rifki hanya bisa menatap dengan bingung. Kenapa abang gak ikut peluk? Hanza mau pulang sebentar lagi. Tanya Sialin dengan maksud meledek bocah lima tahun itu. Gak mau. Jawab Rifki dengan cuek dan tangannya berpura-pura sibuk dengan ponsel. Mereka semua pun turun ke bawah untuk mengantar ke pulangan Kanza. Hanza. Salim dulu sama Oma dan Atok juga sama Pakcik dan Makcik. Ucap Zakir. Kanza menuruti ucapan Zakir dengan menyalimi semua orang yang ada di rumah itu. Setelah itu Kanza, Zakir, Reiki dan juga Reno masuk ke dalam mobil dengan diantar semua penghuni rumah itu. Hanza melirik ke arah luar jendela yang terbuka. Rifki yang berada di samping Anissa juga melihat ke arahnya. Kanza menerbitkan senyumnya yang tiba-tiba dibalas senyum matahari oleh Rifki. Senyum yang tidak pernah dia perlihatkan pada semua orang hingga Sialin yang jahil mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya. Dada Kanza teriak Alisha saat mobil itu sudah mulai berjalan yang membuat senyum Rifki lenyap seketika dan digantikan dengan wajah dingin kembali. Hanza kemudian melambaikan tangannya ke arah teman-teman barunya saat mobil yang dia tumpangi sudah mulai berjalan. Gimana, Ren? Mantap. Tanya Zakir yang langsung mendapat koda kedipan mata dari Reno. Kenapa dengan matamu? Apa kamu kena cacingan? Tanya Zakir yang membuat Reno menepuk dahinya. Si Zakir sialan? Apa dia tidak tahu singa ini belum iflas melepas adiknya? Lihatlah bibirnya itu sudah hampir bisa dikuncir. Batin Reno. Tentu saja mantap. Yang digenjot perawan ting-tong. Ucap Reki. Jeng, jeng, jeng. Drama pun dimulai. Batin Reno. M. Pantas saja mata Reno kedap kedip. Ternyata si Reki masih belum ikhlas melepas sialin. Dasar beruang kutub. Kapan sifat dominanmu itu akan berubah? Salut buat Anissa yang masih bisa bertahan dengan orang seperti dia. Batin Zakir. Kok diam? Tanya Reki. Aku mau jawab apa, Re? Kamu sendiri sudah mewakili perasaanku saat ini. Mau bagaimana lagi? Memang kenyataannya istriku memang mantap suratap. Jawab Reno yang membuat Reki mendengkus kesal. Sudahlah, Re. Ikhlaskan saja sialin. Dia sudah bersama pria yang tepat. Ucap Zakir. Reki sama sekali tidak menggubris ucapan Zakir meskipun hatinya sangat dongkor saat ini. Batin ke-111. Tekdung. Sering-sering. Sering-sering.